Al-Fatihah Allah SWT berfirman Pada hari kiamat Keluarkanlah dari neraka Orang yang pernah ingat Pada suatu saat kepadaku Atau orang yang pernah merasa takut kepadaku Dalam kedudukan apapun Hadis Kutsi riwayat termudi Yang bersumber dari Anas Rodian Pada hari kiamat Orang-orang Akan ditempatkan sesuai dengan Amalannya masing-masing Di surga atau di neraka Allah Allah memerintahkan pada malaikat Yabaniyah Untuk mengeluarkan dari neraka Hambanya yang pernah beriman Dan percaya kepada Allah Sebagai Rob yang mahasya Atau mentafetkannya Tetapi mereka mencapur Bahurkan amal soleh Dengan perbuatan maksiat Mereka berhak di jebloskan Dicebloskan ke dalam neraka Lebih dahulu Sampai hukuman kepada mereka Kotoran dosa Setelah mereka suci bersih Barulah mereka Dimasukkan ke dalam surga Dikeluarkan dari api neraka ini Dapat dilakukan Karena syafaat bagi orang yang Diizinkan oleh Allah Subhanata'ala Atau karena Pengampunan Umum daripadanya Nah Dengan hadis ini Saya Membaca ayat-ayat Allah Oke Ada pun orang-orang yang Berat timbangan kebaikannya Maka dia berada Dalam kehidupan yang memuaskan Nah Dengan hadis itu Apakah Sokeh Atau tidak Sebab Yang dinamakan hadis Khudsi itu Adalah firman Allah Yang tidak dicantumkan Di dalam Al-Quran Nah Padahal Ustadz selalu menerangkan Di surat Al-Arab Ayat 40 Aduh Pintu langit Maksudnya itu Dipukakan Pintu surga Dan tidak pula Mereka masuk surga Hingga Unta masuk Ke dalam Lubang jarum Demikianlah Kami Memberi balasan Kepada orang-orang Badis tersebut Menurut Menurut pengertian saya Masih kacau Dan Selanjutnya Adalah Solat jenazah Solat jenazah Itu Dikatakan Ada Yang Lima kali takbir Enam kali takbir Tujuh kali takbir Padahal saya Belum mengerti Apa yang dibaca Setelah lima kali takbir Dan Kenam Takbir Kenam itu Sudahnya Membaca apa Dan yang ketujuh Kemudian Membaca apa Nah Karena demikian Sehingga Saya merasa Diri saya Untuk Mengerti Penjelasan ini Sehingga Di dalam pengamalan Agama saya Menjadi Baik Dan saya Mempunyai Pengalaman Dari saudara-saudara kita Yang Merokok Yang masih merokok Yaitu Kalau merokok Tidaklah Jangan beli Satu bungkus Tetapi beli Eceran Memangnya Sehari Tiga kali Belinya Tiga kali Sehari Jangan Tiga Sehingga Nanti Kalau Memangnya Hujan Tidak Bisa beli Tidak Merokok Nah Demikian Apa yang Kita Laksanakan Waktu saya Dulu Merokok Itu Cara menghentikan Saya demikian Dan sekarang Alhamdulillah Sekarang Sudah tidak Merokok lagi Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Hadis Kutsi Itu Dengan hadis-hadis Yang lain Sama Bapak Bisa Ada Yang Sohef Bisa Ada Yang Hadis Hadis Itu Yang Asli Yang Bener Sohef Artinya Kalau Itu Kata Dari Rasulah Betul Mesti Benernya Ya Kalau Itu Dikatakan Hadis Kutsi Hadis Kutsi Itu Ya Redaksinya Yang Membuat Nabi Tapi Isi Dari Ketentuannya Dari Allah Itu Juga Sama Ada Yang Sohef Ada Yang Tidak Tinggal Membuatnya Perowinya Siapa Kan Perowinya Siapa Katakan Ini Kalau Hadis Itu Dari Rasulullah Bener Tidak Ada Yang Salah Mesti Benernya Termasuk Hadis Kutsi Hadis Kutsi Itu Redaksinya Dari Rasulullah Kalau Dari Rasulullah Betul Ya Mesti Bener Sekarang Titian Hadis Sohef Itu Kalau Sohef Betul Itu Mesti Tidak Bertentangan Dengan Koran Karena Koran Itulah Roi Ba Fi Tidak Bertentangan Wong Nabi Itu Diangkat Menjadi Muhammad Ya Muhammad Bener Abdullah Itu Diangkat Menjadi Nabi Diangkat Menjadi Rasul Karena Diberi Koran Andai Kata Tidak Diwahyukan Koran Kepadanya Beliau Sama Dengan Kita Bukan Rasulullah Muhammad Anaknya Abdullah Bukan Rasulullah Jadi Yang Mengangkat Dia Menjadi Rasulullah Karena Diberi Koran Mungkinkah Setelah Dia Menjadi Rasul Karena Diberi Koran Terus Kemudian Ucapannya Bertentangan Dengan Koran Tentu Kan Tidak Mungkin Maka Kalau Ada Hadis Sohef Bertentangan Dengan Al-Quran Pertama Harus Yakin Tidak Mungkin Hadis Sohef Bertentangan Dengan Koran Yang Kedua Kalau Ternyata Hadisnya Sohef Betul Tapi Bertentangan Dengan Koran Itu Mesti Harus Dita'wil Diambil Pengertian Yang Cocok Kalau Kalau Tetap Dipertentangan Kan Tidak Mungkin Mesti Nabi Bersabda Begitu Maksudnya Bagaimana Lagi Diambil Pengertiannya Yang Cocok Bagaimana Apalagi Itu tadi Dilihat Orang Yang Pernah Mengingat Allah Pernah Ya Nanti Dimasukkan Surga Adalah Pernah Itu Berarti Mungkin Dulu Ingat Terjadi Tidak Kan Tidak Padahal Allah Mengatakan Orang Yang Beriman Kemudian Dia Kafir Kemudian Dia Iman Lagi Kemudian Kafir Mati Dalam Keadaan Kekafiran Rusak Semua Amalnya Dia Masuk Neraka Padahal Pernah Ingat Pada Allah Pernah Jadi Orang Yang Beriman Itu Mencampur Baharkan Antara Maksiat Dengan Perbuatan Yang Amal Soleh Nah Iya Maksiat Dalam Satu Hadis Maka Nggak Bisa Memah Hadis Satu Hadis Satu Nggak Bisa Nabi Mengatakan Orang Yang Berbuat Mencuri Maksiat Maksiat Mencuri Itu Orang Mencuri Itu Maksiat Nggak Imannya Hilang Saya Berbuat Zina Imannya Hilang Jadi Orang Iman Nggak Mungkin Dia Zina Nggak Mungkin Dia Mencuri Di Waktu Dia Mencuri Di Waktu Dia Zina Imannya Hilang Jadi Mencati Orang Tidak Ber Iman Kan Itu Imannya Hilang Maka Kalau Dia Nanti Bertobat Artinya Setelah Ingat Dia Menjadi Iman Lagi Berbuat Perhitung Perhitungannya Bagaimana Maka Kau Mengatakan Faham Man Sakulat Mazin Nuhu Fah Wafi Satir Radia Faham Man Khopat Mazin Nuhu Fah Umuhu Tapi Ya Pasti Bener Itu Ayat Ayat Muhkamad Yang Sudah Jelas Siapa Berat Amal Timbang Baiknya Masuk Surga Siapa Berat Amal Jeleknya Masuk Neraka Jadi Nanti Manusia Masuk Yaumul Kisab Hari Perhitungan Manusia Ditentukan Hari Perhitungan Nanti Nanti Sehat Nabi Pun Juga Menjelaskan Yang Begitu Itu Ya Maka Itu Kalau Membaca Dari Satu Hadis Tak Tidak Bisa Disimpul Apalagi Berbentangan Dengan Koran Itu Orang Itu Masuk Neraka Dulu Terus Habis Dosanya Baru Masuk Surga Kok Tidak Masuk Surga Dulu Setelah Habis Sesuai Pahalanya Baru Masuk Neraka Nah Itu Katanya Nanti Mendapat Safa Dari Nabi Ini Pengertian Safa Ini Puter Balik Seolah-olah NTA Tidak Mempercayai Adanya Safa Safa Itu Ada Nabi Bisa Beri Safa Safa Menurut Pemahaman Yang Dari Beberapa Tafsir Juga Di NTA Ini Nabi Menggambarkan Safa Itu Digambarkan Suatu Seperti Sebuah Biji Biji Tanaman Itu Biji Tanaman Ditanam Tumbuh Biji Ditanam Tumbuh Jadi Jadi Apa Pohon Itu Pohon Nanti Akan Ber Buah Dan Nabi Menggambarkan Biji Tadi Digambarkan Seperti Ilmu Nabi Di dunia Mengajarkan Ilmu Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan Naklakul Karimah Allah Sudah Mengatakan Famanitabah Hudaya Wala Yadilu Wala Yasko Fak Ima Yaktian Nakum Mini Hudam Famanitabah Hudaya Wala Khopun Alaihim Walahum Yazanun Itu ajaran Jadi Nabi Mengajarkan Maka Ilmu Yang Diajarkan Oleh Nabi Itulah Bibir Safaat Kalau Ilmu Itu Diamalkan Ibaratnya Biji Ditanam Tumbuh Jadi Pohon Jadi Amaliyahnya Tadi Mengamalkan Dari Ilmu Yang Diajarkan Nabi Itu Ibaratnya Satu Pohon Kalau Pohon Biji Mangga Ditanam Nanti Pohonnya Pohon Mangga Nanti Berbuah Buahnya Apa Mangga Sebelum Pohon Itu Tumbuh Tidak Mungkin Akan Berbuah Maka Ilmu Diajarkan Oleh Nabi Ilmu Diamalkan Nah Seperti Pohon Tumbuh Tadi Dari Pohon Tumbuh Itu Buah Amal Buah Ilmu Yang Diamalkan Nanti Dapat Buahnya Di Surga Jadi Orang Yang Mengamalkan Ilmu Yang Diajarkan Oleh Nabi Sejak Di Dunia Ini Dikuatkan Oleh Nabi Dengan Saddanya Hadis Nabi Yang Sudah Saya Bacakan Disini Berulang Kali Al Quran Safiun Musafaun Wamahilun Mutabaun Wamahilun Musaddaqun Al-Quran Itu Safiun Musafaun Yang Bisa Mensafaati Al-Quran Itu Penolong Yang Bisa Diterima Pertolongannya Safa Itu Pertolongan Maka Siapa Yang Menjadikan Al-Quran Itu Di Dia Akan Menuntun Kamu Ke Surga Jadi Quran Di Depannya Itu Maksudnya Quran Berjalan Duru Mahakitabilahi Khaytumad Daro Sabda Nabi Juga Itu Beridallah Kamu Mengikuti Quran Kemana Saja Quran Membawa Kamu Jadi Quran Berjalan Kemana Kita Ikuti Terus Ternyata Menuntun Ke Surga Tapi Siapa Menjadikan Quran Di Belakangnya Diseret Di Belakang Seperti Khimar Yang Menggendong Kitab Itu Ya Kamayah Melu Asfaro Itu Jadi Kitab Quran Di Belakangnya Hawa Nafsunya Yang Di Depan Yang Tidak Cocok Dengan Keinginannya Quran Harus Mengikuti Disesuaikan Dengan Keinginan Hawa Nafsunya Maka Dikatakan Kalau Begitu Kamu Jadikan Quran Di Belakang Hawa Nafsunya Depan Melemparkan Kamu Ke Teraka Sekarang Di Pertanyaan Quran Itu Mensafaati Di Akhirat Sana Di Dunia Ini Safa Itu Di Akhirat Nanti Buah Safa Itu Di Akhirat Tapi Pengamalan Al Quran Itu Di Dunia Ini Jadi Siapa Yang Menjadikan Quran Di Depan Maksudnya Mengamalkan Sesuai Dengan Tuntunan Al Quran Buahnya Nanti Dapat Safa Di Surga Itu Safa Nya Quran Jadi Bukan Quran Nanti Disana Taruh Di Depan Kita Terus Kita Melakukan Ngetot Bukan Di Dunia Ini Lalu Di Dunia Itu Kamu Hidupnya Kamu Dapat Safa Dari Quran Itu Safa Itu Buah Daripada Amal Itu Safa Nah Amal Itu Dilakukan Di Dunia Ini Buahnya Nanti Dipetik Di Akhirat Ada pun Yang Tidak Sepaham Dengan Ini Silahkan Ini Dasarnya Hadis Nabi Jadi Jangan Hanya Satu Hadis Nabi Mengatakan Quran Itu Safa'at Yang Bisa Terima Safa'at Siapa Menjadikan Quran Di Depannya Kita Mengikuti Di Belakangnya Menuntun Kamu Ke Surga Siapa Menjadikan Quran Di Belakang Di Depan Malah Hawa Naksumu Melemparkan Kamu Kan Raka Jadi Di Depan Di Belakang Ini Maksudnya Ketika Hidup Di Dunia Ini Di Akhirat Tidak Ada Mengikuti Atau Di Ikuti Tinggal Menerima Hasil Amal Yang Dilakukan Di Dunia Ini Itu Kan Mau Percaya Safa'at Di Akhirat Besok Silahkan Kita Bukannya Tidak Percaya Kepada Safa'at Itu Ada Tapi Diperoleh Sejak Di Dunia Malah Nabi Mengatakan Kalau Kamu Berbuat Amal Mengingin Mendapat Safa'at Dari Nabi Apa Yang Diajarkan Nabi Tidak Kamu Amalkan Malah Kamu Mengamalkan Yang Lain Tolak Nabi Dengan Tegas Ditolak Masa Terus Disafa'ati Maka Safa'ati Itu Nabi Membagi Safa'at Di Dunia Ini Siapa Yang Mau Mengamalkan Ilmu Yang Dapat Safa'at Di Akhirat Tapi Yang Nyepelek Dengan Ajaran Nabi Kalau Diajak Mengikuti Nabi Malah Balna Tabi Umah Alfaina Alehi Aba'ana Nggak Usah Ikut Nabi Ikuti Ajar Apa Yang Dapat Dari Bapak Bapak Kita Itu Menjauh Safa'at Bapak Mu Ya Dapat Bapak Mu Itu Dalam Hadis Nabi Juga Diterangkan Ya Siapa Yang Menghambakan Diri Hanya Kepada Allah Nanti Allah Yang Kemenang Tetapi Kalau Disamping Menghambakan Diri Kepada Allah Juga Kepada Yang Lain Selain Allah Allah Cuci Tangan Diserahkan Kepada Yang Kamu Persekutukan Dengan Allah Tadi Allah Nggak Mau Campur Tangan Nanti Tentang Surga Minta Odiah Yang Kamu Persekutukan Dengan Allah Jadi Allah Tidak Mau Disekutukan Dengan Apapun Kalau Tangan Kamu Diserahkan Kepada Sekutu Allah Yang Kamu Jadikan Tadi Itu Hadis Nabi Jadi Jangan Pegang Satu Hadis Nyepelek Hadis Hadis Yang Lain Namun Kalau Kamu Tetap Percaya Begitu Silahkan Nggak Usah Padu Itu Nanti Disana Ya Bener Ya Nanti Dikumbah Rapopon Kalau Dalam Al-Quran Yang Mengatakan Din Raka Hanya Sebentar Orang Yahudi Saya Tidak Akan Disentuh Neraka Kecuali Hanya Beberapa Hari Yang Ditung Yahudi Nanti Yakin Dia Akan Masuk Surga Tetapi Harus Melewati Neraka Dulu Tetapi Hanya Sebentar Berapa Hari Itu Padahal Kalau Sebentar Tenan Berapa Hari Kira-kira Satu Hari Itu Sebentar Apa Lama Sebentar Itu Satu Kan Sebentar Padahal Allah Mengatakan Sehari Perhitungan Di Akhirat Besok Sama Dengan Seribu Tahun Di Dunia Ini Andai Kata Kamu Betul Masukkan Raka Hanya Sehari Itu Seribu Tahun Dan Ketika Kamu Mengatakan Begitu Nabi Perintah Oleh Allah Katakan Muhammad Apakah Allah Pernah Menjanjikan Kepadamu Kalau Kamu Nanti Masuk Neraka Hanya Sedentar Atau Itu Angan Nanganmu Sendiri Coba Dibaca Surat Baqarah 80 Surat 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 Al-Baqarah Ayat 80 Dan Mereka Berkata Kami Sekali-kali Tidak Akan Disentuh Oleh Api Neraka Kecuali Selama Beberapa Hari Katakanlah Sudahkah Kamu Menerima Janji Dari Allah Sehingga Allah Tidak Akan Memungkiri Janjinya Atau Ataukah Kamu Hanya Mengatakan Terhadap Allah Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Ya kan Mereka Menganggap Oh Saya Nanti Masuk Neraka Hanya Sebentar Kok Nabi Perintah Allah Tanyakan Pada Orang Itu Apakah Allah Pernah Menjanjikan Kepadamu Bahwa Kamu Nanti Masuk Neraka Hanya Sebentar Ya Kalau Allah Menjanjikan Kepadamu Masuk Neraka Hanya Sebentar Atau Beberapa Hari Yang Dapat Dihitung Janji Allah Pasti Ditepati Karena Allah Tidak Pernah Mengingkari Janjinya Tapi Kalau Allah Tidak Pernah Berjanji Seperti Itu Kok Kamu Mengatakan Begitu Apa Kamu Mengatakan Apa Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Mengangen Nangen Kamu Gitu Nabi Sudur Nanya Begitu Apa Nabi Ditanya Nanti Dosamu Dusak Sekan Yang Teroka Terus Dimasukkan Surga Nabi Sudur Nanya Nabi Kalau Ditanya Begitu Nabi Betul Nanti Masuk Neraka Sebentar Nabi Sudur Nanya Ya Tentang Itu Urusan Besok Di akhirat Kalau Saya Anjurkan Seluruh Warga MTA Bersama Saya Kalau Saya Mari Kita Ingin Masuk Surga Jangan Mau Lewat Neraka Jangan Bercita Saya Lewat Neraka Dulu Terus Masuk Surga Jangan Kalau Bisa Berusaha Langsung Masuk Surga Kalau Nanti Lewat Neraka Dulu Suruh Nunggu Sampai Unta Masuk Lubang Jarum Sebelum Ada Unta Masuk Lubang Jarum Kata Allah Tidak Akan Dimasukkan Ke Surga Itu Mestinya Kalau Janji Allah Seperti Itu Pikirannya Oh Joko Unta Melibu Bolongan Melibu Surga Harusnya Dipikir Mungkinkah Unta Masuk Lubang Jarum Harusnya Gitu Tapi Dijawab Sendiri Kalau Allah Mengendaki Ya Mungkin Kalau Allah Mengendaki Ya Mungkin Kalau Betul Allah Mengendaki Berarti Allah Merubah Ketetapannya Dan Allah Mengatakan Walantajidah Lisunnatillahi Taptila Walantajidah Lisunnatillahi Tahwila Tidak Akan Kamu Temui Ketetapan Allah Mengalami Pergantian Atau Perubahan Tidak Akan Kalau Ada Masuk Lubang Juru Berarti Ketetapan Allah Mengalami Perubahan Pergantian Begitu Kan Nah Maka Itu Janji Allah Itu Perkara Ternyata Kamu Nanti Dusan Oke Akhirnya Masuk Surga Tapi Cita-cita Masuk Surga Tanpa Meraka Lebih Mulia Daripada Siap-siap Saya Mau Masuk Meraka Dulu Barang Masuk Meraka Dulu Ternyata Unta Masuk Lubang Juru Tadi Ada Masuk Meraka Dulu Ada Lagi Yang Mengatakan Ya Orang Ini Masuk Meraka Lestah Dia Masuk Meraka Itu Sebagai Apa Pengcalan Peguli Surga Berarti Dia Orang Iman Jadi Yang Masuk Meraka Tadi Jelas Orang Kafir Orang Kafir Karena Allah Menyediakan Meraka Itu Bukan Selain Orang Kafir Takutlah Kamu Kepada Meraka Yang Bakarnya Itu Manusia Dan Batu Disediakan Untuk Orang Kafir Jadi Orang Yang Masuk Meraka Masuk Meraka Gak Ada Yang Masuk Surga Mesti Orang Yang Bertakwa Tidak ada Orang Kafir Masuk Surga Gak Ada Karena Surga Jangan Oleh Allah Ong Idad Lil Mut Akin Jadi Gak Nih Dwi Dwi Kalau Tidak Kafir Ya Mumin Masuk Surga Kafir Masuk Neraka Sudah Gak Nih Dwi Dwi Maka Kita Bercita Cita Kalau Bercita Cita Ingin Masuk Surga Beragam Sungguh Sungguh Ingin Menempuh Betul Jalan Surga Yang Membawakan Neraka Hindari Maka Dibentengi Dirinya Keluarganya Jangan Sampai Tersentuh Api Neraka Langsung Masuk Surga Nampun Tidak Punya Dosa Allah Itu Punya Pengampunan Ya Maka Kalau Kamu Banyak Berbuat Kebaikan Innal Hassanad Yud Hidna Sayyad Banyaknya Kebaikan Itu Bisa Menutup Kejelekan Kejelekan Maka Kalau Amal Perbuat Kamu Yang Baik Lebih Banyak Akan Menutup Kejelekan Kejelekan Mu Tidak Perlu Dimasukkan Raka Sudah Tertutup Dihapus Itu Quran Hadis Pun Juga Begitu Jangan Putus Asa Dari Ramat Allah Allah Mengampuni Jadi Orang Yang Masuk Surga Wala Walaupun Dia Punya Dosa Kok Masuk Surga Dosanya Sudah Diampuni Semua Oleh Allah Kalau Masih Punya Dosa Enggak Masuk Surga Maka Kalau Diampuni Enggak Perlu Diseksa Waktu Diampuni Apa lagi Tadi Salah Jenazah Dengan Lima Kali Takbir Itu Bacaannya Tidak Ditentukan Yang Jelas Kalau Itu Tujuh Takbir Berapa Takbir Bingung Yang Empat Saja Yang Yang Jelas Mengerti Yakin Diamalkan Takbir Pertama Allah Akbar Baca Al-Fatihah Takbir Kedua Allahuakbar Membaca Salawat Allahuakbar Doa Untuk Mayat Allahuakbar Salam Mudah Dan Dan Arab Yang Kelima Sampai Ketujuh Tadi Macopo Ya Disitu Diterangkan Bacaannya Mungkin Nambah Doa Lagi Untuk Mayat Sola Jenazah Khususus Untuk Memberikan Doa Jenazah Kalau Yang Sudah Mantep Jelas Benarnya Juga Empat Ya Ikuti Empat Aja Enggak Usah Lebih Dari Empat Picture Get Money art Linda kov avia Air Evans drag earned keh